Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baah kabarnya udah sana Semoga sehat Semoga udah sana sadunya sehat Dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi ke channel sadarhananya Eronovaria Hari ini saya akan berbagi lagi ya Teman-teman aktivitas saya di perantauan Nikmati ya teman-teman Terima kasih banyak Alhamdulillah ya teman-teman Saat saya dubbing ini ya Video ini udah agak lama ya Teman-teman belum saya edit ya Dan alhamdulillah hari ini Saya sempat mengeditnya Dan itu abang Fadil ya teman-teman Mereka abang Fadil Dan kakak Fatiya Alhamdulillah cepat sekarang saya Bereskan ya teman-teman Sehingga abang Fadil bisa main hp Sebelum pergi sekolah ya teman-teman Jadi ya dibiarkan saja Dia menunggu ayah ya teman-teman Lagi Pergi Mengantar kakak Fatiya Alhamdulillah ya teman-teman Dan alhamdulillah juga hari Sangat cerah ya teman-teman Alhamdulillah Walaupun ada sedikit awan hitam ya teman-teman Tapi alhamdulillah Pagi-pagi ini sangat cerah ya Semoga kita selalu Tetap semangat ya teman-teman Menjalani aktivitas kita setiap hari Alhamdulillah masih diberikan Kesempatan oleh Allah Untuk menghirup udara Di pagi ini Alhamdulillah Pokoknya ini adalah video saya Yang udah lama ya teman-teman Maaf ya teman-teman Saya dabingnya di luar ya Sekali lagi saya minta maaf ya Karena saya dabingnya di luar ya Jadi banyak sekali suara-suara ya Dari luar itu ya teman-teman Ada motor, ada mobil Dan juga tuh si burung ikut juga Bernyanyi ya Semoga teman-teman tidak terganggu ya Dengan suara-suara itu ya Terima kasih ya sahabat Sudah mampir sampai detik ini ya Sebelum saya melanjutkan Bambicaraan saya Dabing saya Voice over saya ini ya teman-teman Saya akan sapa-sapa teman-teman dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Eranovaria Ibu dari 4 orang anak Dan sekarang tinggal di perantauan di Batam ya teman-teman Bagi teman-teman yang baru mampir Yang mungkin tersesat Atau sengaja mencari ya teman-teman Channel saya Saya ucapkan terima kasih banyak Saya ucapkan terima kasih banyak Apabila teman-teman suka Saya minta dukungannya ya teman-teman Dengan cara subscribe, like, dan komen Serta share dan tekan lonceng notifikasi Agar teman-teman dapat pemberitahuan Kalau saya mengupload video baru Terima kasih sahabat teman-teman semua Alhamdulillah ya Ini burung saya masih ada ya teman-teman Burung kenari saya masih ada ya Tapi sekarang ya saat saya daming ini Burungnya sudah tidak ada lagi ya teman-teman Sudah diambil orang ya Maksudnya sudah dipercayakan kepada orang Karena ayah hanya merawat dua burung saja ya teman-teman Alhamdulillah Dan itu ya di dalam ya banyak ya Baju-baju yang saya gantung ya teman-teman Ini rencananya mau dilipat ya teman-teman Nanti saya akan lipat Alhamdulillah saya pun sudah membuat sarapan Untuk anak saya ya teman-teman Ini Apa mie lemonilo Lemonilo ya teman-teman Dan juga mie keriting yang saya campur Alhamdulillah pagi-pagi ini Saya usahakan untuk membuat sarapan Juga bakal anak ya teman-teman Katanya Nggak apa sekali-sekali Bawa mie Kata anak-anak saya Teman-teman Dan itu saya siapkan bakal untuk Abang Fadil Alhamdulillah Saya masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah ya teman-teman Untuk mempersiapkan bakal untuk anak-anak saya pergi sekolah Alhamdulillah Pokoknya kita sangat bersyukur ya teman-teman Dengan apa yang Allah berikan kepada kita ya teman-teman Tidak pernah henti-hentinya kita bersyukur Nikmat yang manakah yang harus kita dustakan ya teman-teman Tidak ada nikmat yang bisa kita dustakan ya Nikmat Allah ini ya teman-teman Alhamdulillah ya Dan ini ya teman-teman saya persiapkan Untuk bakal Abang Fadil Dan ini Uni Alika ya teman-teman Masih Diantar Fadil sama bunda ya teman-teman Masih diantar sama bunda Karena bunda saat itu ya teman-teman Ini sudah lama juga videonya Bunda belum berjualan pagi-pagi ya Jadi bisa bunda mengantarkan Abang Fadil dan Uni Alika Alhamdulillah Kita selalu bersyukur ya Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita pokoknya selalu bersyukur ya sahabat Alhamdulillah ini Bunda sudah datang ya teman-teman Dan itu akan mengantarkan Kakak Fatiya Eh Kakak Fatiya Mengantarkan Uni Alika dan Abang Fadil Alhamdulillah Pokoknya Hari itu ya teman-teman Ini sudah lama juga ya Sudah tersimpan di memori saya ya Dan hari ini saya sempat untuk mendabbingnya Terima kasih ya sahabat Sudah mampir sampai detik ini Dan itu Abang Fadil Mau pergi sekolah ya Dan Uni Alika pun pergi sekolah Alhamdulillah Saya sudah menyelesaikan Pekerjaan saya Yang ini ya teman-teman Karena masih banyak lagi pekerjaan saya Yang akan saya kerjakan setelah ini Terima kasih banyak ya sahabat Sudah mampir sampai detik ini ya Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak Bagi teman-teman yang sering mampir Saya ucapkan terima kasih banyak ya Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan ya teman-teman Ya seperti inilah ya teman-teman Anak-anak pergi sekolah Dan itu ayahnya pagi-pagi ya Pokoknya sekarang pagi-pagi bangunnya ya Agak cepat ya dari biasanya Sehingga bisa mempersiapkan semuanya ya teman-teman Alhamdulillah Pokoknya kita selalu bersyukur ya teman-teman Dengan apa yang Allah berikan Dan itu burung saya ya teman-teman Burungnya cantik sekali ya Dan saya mempersiapkan lagi Untuk pekerjaan selanjutnya Terima kasih ya sahabat Ini saya berikan kopi untuk Pak Su ya teman-teman Alhamdulillah saya sudah membuatkan kopi untuk Pak Su ya Pokoknya Alhamdulillah Saya diberikan kesempatan dan kesehatan ya teman-teman Sehingga saya bisa melaksanakannya Dan ini Alhamdulillah Ini ya Bismillahirrahmanirrahim Sudah datang ya Orang-orang yang akan bebelanja ya Tapi yang dicari itu tidak ada ya teman-teman Begitulah ya Belum jelajaki ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman lihat sendiri ya Cerah sekali hari ya teman-teman Sangat cerah sekali Alhamdulillah Sangat bersyukur ya teman-teman Dengan hari yang cerah ini ya teman-teman Pokoknya kita selalu bersyukur Itu ya teman-teman lihat sendiri ya Burung saya ya teman-teman Itu ayah memandikan burung Menyemprat-nyemprat burung ya teman-teman Itulah pekerjaan ayah setiap pagi ya Begitulah ya teman-teman Semoga teman-teman tetap enjoy ya Menonton video saya yang sederhana ini ya teman-teman Semoga teman-teman bisa mengambil ikmah di setiap video yang saya berikan Dan itu ya teman-teman Burungnya masih ada 4 ekor ya teman-teman Burung itu ya teman-teman Tapi sekarang tinggal 2 ekor aja ya teman-teman Karena 2 ekornya sudah dipindah tangankan ya teman-teman Maksudnya sudah ada yang mengadopsinya Alhamdulillah ini ayah memandikan burung ya Lucu ya teman-teman Lihat ya teman-teman Maksudnya sudah dipindah tangankan ya teman ya teman-teman selamat menikmati melihat ini ya teman-teman saya jadi rindu ya teman-teman dengan burung kenari saya yang sudah diadopsi orangnya semoga sehat-sehat ya burung kenari disana dengan juragan barumu ya burung kenari yang sangat cantik dan imut karena saya tidak tahu ayahnya memberikan burung itu kepada orang dan ini ya teman-teman alhamdulillah pun saya sudah mempersiapkan omi untuk ayahnya dan saatnya saya tempur ya begitulah ya aktivitas seorang ibu rumah tangga ya teman-teman ini saya bertempur lagi ya melipat-lipat baju yang segunung ya begitulah ya teman-teman ini saatnya saya melipat-lipat baju ya semoga teman-teman tetap enjoy menonton aktivitas saya melipat baju oh ya teman-teman semoga teman-teman bisa bersemangat melihat saya melipat baju ya bagi teman-teman yang banyak pakaiannya ayo ngercep yuk teman-teman melipat pakaiannya ini saya tidak terlalu rapi ya teman-teman melipatnya karena saya terkejar-kejar waktu ya jadi ya lihat saja ya seperti itu saja saya melipatnya ya teman-teman pokoknya bisa tersusur rapi ya tapi kalau saat saya mau ya teman-teman di saat saya lagi mood ya teman-teman untuk merapi-rapikan sekali saya bisa merapikannya ya teman-teman tapi ini saya tidak terlalu rapi sekali ya teman-teman untuk melaksanakannya alhamdulillah ini ya teman-teman sudah banyak sekali yang sudah saya oh itu ya teman-teman rupanya ya teman-teman sebentar saja panas itu ya teman-teman akhirnya di luar mendung ya teman-teman saya melaksanakan aktivitas saya lagi dan alhamdulillah sulap ya teman-teman semuanya sudah selesai ya sudah selesai saya susun-susun ya itu ya saya rapi-rapikan ya walaupun tidak terlalu rapi ya pas melipatnya ya teman-teman tapi saya coba untuk menyusun-nyusunnya merapi-rapikannya alhamdulillah ini sudah selesai saja saya melipat pakaiannya ya teman-teman dan saatnya saya mau nyusun-nyusun anger ya teman-teman sendiri ya teman-teman sepertinya tidak banyak baju-baju itu ya teman-teman tapi pas di apa pas di angernya teman-teman sendiri berapa banyaknya angernya ya teman-teman itulah bukti kalau bajunya banyak sekali ya teman-teman ya saya tetap semangat untuk melaksanakannya ya teman-teman ya begitulah ya tangan saya sendiri untuk melaksanakannya ya teman-teman jadi saya berusaha untuk gercep untuk melaksanakannya alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman saya melipat-lipatnya dan juga saya menyusun anger-angernya ya supaya tidak berantakan ya teman-teman jadi saya mengikatnya dengan tali itu ya teman-teman nanti kalau dibutuhkan lagi bisa dibuka lagi ya alhamdulillah ini saya akan membereskan baju-baju yang ada di lemari ya teman-teman karena sudah berantakan sekali baju yang di lemari ikuti ya teman-teman aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga yang beranak empat tinggal di perantauan dan saya pun jualan ya teman-teman terima kasih banyak dan teman-teman saya perlihatkan ya teman-teman keberantakan dari bajunya anak-anak ya dan saya akan bereskan lagi ya baju yang ada di dalam lemari ya begitulah ya teman-teman aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga semoga lelah kita lelah ya teman-teman dan semoga kita selalu semangat melaksanakan semuanya ya aktivitas kita ya teman-teman terima kasih banyak ya sahabat sudah mampir sampai detik ini ya oh saya bingung juga mau ngomong apa ya teman-teman pokoknya nanti saya usahakan ya teman-teman selain saya memperlihatkan saya melipat-lipatnya dan semoga ada-ada aja ilmu yang akan saya bagi ya ser ya dengan teman-teman semua ya teman-teman semoga teman-teman tidak bosan ya dengan video saya yang sederhana ini dan ini saya keluar-keluarkan ya teman-teman bajunya abang Fadil ya begitulah anak-anak ya teman-teman saya belum bisa membuat baju yang anti ya teman-teman anti banting anti apa itu ya pokoknya pakai metode konmari pakai metode lipat kunci pokoknya belum ya teman-teman karena tempatnya seperti itu ya belum saya modifikasi ya teman-teman tempatnya menjadi seperti yang bisa menyimpan baju yang tahan banting itu ya teman-teman jadi ya begitulah ya teman-teman baju anak-anak saya kalau mereka mengambil baju berantakan seperti itu kadang-kadang saya yang mengambilkan baju tapi kalau mereka ingin tukar baju mereka ambil sendiri ya teman-teman begitulah keadaannya kalau baju mereka ambil sendiri terima kasih ya sahabat sudah mampir sampai detik ini kenapa ya teman-teman baju saya selalu banyak saya lihatkan kepada teman-teman saya lipat baju selalu banyak ya begitulah ya teman-teman kadang cuaca tidak menentu ya teman-teman pakaian itu tidak langsung kering jadi saya menggantung-gantungnya di dalam ruang serbaguna ini jadi ya kalau sudah kering semua saya lipat ya teman-teman kadang juga saya tidak sempat untuk melipatnya ya teman-teman ya begitulah ya karena tangan saya bekerja sendiri ya teman-teman alhamdulillah sebenarnya saya ingin juga untuk mencoba ya teman-teman melondri ya maksudnya saya minta kepada orang lain untuk menyetrika atau apa ya tapi saya belum bisa ya teman-teman dan belum mencoba ya alhamdulillah ini pun sudah menunggu aktivitas selanjutnya ya tapi saya laksanakan dulu melipat-lipat pakaian itu sampai bersih ya teman-teman baru saya laksanakan aktivitas saya selanjutnya ini belum waktunya saya pergi apa ya teman-teman maksudnya belum berjualan ya teman-teman jadi saya kerjakan cepat-cepat ya teman-teman itu lemari saya ya teman-teman baju-baju saya dan dicampur juga baju anak-anak ada di dalam itu ya teman-teman ya begitulah ya ini saya susun-susun lagi ya karena sudah mulai berantakan ya teman-teman terima kasih banyak ya sahabat semoga sahabat bisa mengambil manfaat dari setiap video yang saya berikan maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah ya teman-teman karena kita ini adalah manusia dan sepertinya sampai disini saja aktivitas saya yang saya rekam hari ini ya teman-teman semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan ini saya perlihatkan kepada teman-teman ya ini sudah selesai saya membereskannya ya teman-teman tinggal yang di bawah-bawah itu yang belum selesai ya tapi saya tidak memvideokannya ya pokoknya ini alhamdulillah saya sangat senang sekali ya bagi teman-teman yang belum melaksanakan lipat-melipat ayo kita melipat pakaian kita agar bersih terima kasih banyak ya teman-teman dan saya ucapkan terima kasih banyak dan akhirnya hujan turun ya teman-teman dan alhamdulillah saya pun sudah melaksanakan tugas saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati